Kutip dari idomiliter.com Masih ingat dengan Bremen Kles? Inilah jenis frigat angkatan laut Jerman yang pada Agustus 2020 sempat diwartakan akan dibeli oleh Indonesia. Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Yaitu untuk mengisi kekosongan di lini frigat TNI Akatan Laut. Disebutkan pihak Indonesia sedang meninjau frigat Bremen Kles untuk persyaratan interim readiness frigate. Sumber jenis.com mengatakan telah menerima dokumen yang menunjukkan minat Indonesia untuk membeli satu-satunya frigat Bremen Kles yang tersisa di Jerman. Dokumen tersebut menetapkan pengadaan akan masuk dalam prioritas di anggaran tahun 2020 dan 2024. Meski rencana pengadaan frigat bekas paket tersebut tidak ada kelanjutannya, kini ada kabar terbaru datang dari Jerman bahwa F214 Lübeck sebagai satu-satunya Bremen Kles yang tersisa telah resmi dipensiunkan dari Arsenal Angkatan Laut Jerman. Lübeck menyelesaikan pelayaran terakhirnya pada 16 Juni 2022. Dengan penonaktifan F214 Lübeck, maka berakhirlah eksistensi Bremen Kles di Angkatan Laut Jerman. Ada lima galangan Jerman yang memproduksi kedelapan Bremen Kles, yaitu Bremer Vulkan, Aggewezer, Blomfos, Nordsee Wirker, dan Howard Swerker. Sebelumnya, Angkatan Laut Jerman telah merencanakan untuk memensiunkan F214 Lübeck pada tahun 2021. Frikat dengan bobot 3.680 ton ini punya panjang 130,5 meter dan lebar 15,6 meter. Di sokong dapur pacu CODOJ, Bremen Kles dapat melesat hingga 30 knot. Sebagai alutsista adalah NATO pada masanya. Bekal persenjataan Bremen Kles terbilang komplit. Sebut saja ada 1x Otomelara 76mm Dual Purpose Gun, 2x Mauser MLG 27, 27mm Auto Cannon, 1x8 Cell Launch System, 16x Sea Sparrow Surface 2 Air Missile, Rudal Antikapal 2x Quadruple Harpoon, 2x Mark 32, 324mm Twin Torpedo Launcher, dan 8x Mark 46 Torpedo. Frikat yang diawaki 202 awak dan 30 personel penerbangan ini, di dalam hanggarnya dapat dimuati 2 helikopter sekelas siling.